Sebuah desa di Kebumen, Jawa Tengah memiliki pantangan berupa larangan warganya untuk berjualan nasi. Menurut kepercayaan warga, jika hal itu dilanggar maka akan ada musibah yang melanda desa. Begitu juga dengan warga kampung Cimapak, desa Sinaresmi, Sukabumi, Jawa Barat, dilarang menjual nasi. Tidak ada warung nasi di kampung ini. Jika lapar, tamu ataupun wisatawan langsung dipersilakan makan oleh warga secara gratis. Beginilah suasana desa penimbun kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah. Sekilas, desa yang dikelilingi perbukitan dengan hamparan areal persawahan yang luas ini tidak berbeda dengan suasana pedesaan lainnya. Banyak juga warga yang membuka warung makan, namun uniknya tak ada satupun dari mereka yang berani menjual nasi. Emang kenapa mas kabar itu? Kenapa nggak bayar nasinya? Di sini tuh nggak ada yang jual nasi. Mungkin pantangan atau gimana kurang tahu. Mitosnya gitu ya? Mitos lah. Konon dahulu kala ada seorang musafir kelaparan dan meminta nasi ke warga desa penimbun. Tapi tidak ada warga yang bisa menolong karena saat itu mereka juga sedang mengalami paceklik atau kekurangan bahan makan. Sang musafir itu kemudian bersumpah, Jika warga penimbun dan anak cucunya gelap ada yang berjualan nasi, maka desa mereka akan ditimpa musibah. Sejak saat itulah, tidak ada satupun warga yang berani melanggarnya. Ya menurut aku sih gimana ya? Ya mungkin karena memang seperti itu, katanya kalau misalnya itu dilanggar, akan terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Musibah, contohnya misalnya, ya paling nggak kata orang-orang jam dulu, kalau misalnya memang itu dilanggar, ada kayak orang gila, nanti orang mati nggak wajar seperti itu. Meski ada pantangan untuk berjualan nasi, namun warga masih diperbolehkan menjual ketupat atau lontong meski sama-sama dari beras. Tapi kalau ibaratnya masyarakat luar masuk ke sini, biarpun nggak ada warung nasi, kita ibaratnya pesen indomie, kayak gitu kan, nanti nasinya dikasih. Pantangan yang sama juga berlaku di kampung Cimapak yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kampung ini dihuni warga dari tiga adat kesepuhan Banten Kidul, yaitu kesepuhan adat Cipta Mulya, kesepuhan Sirna Resmi, dan kesepuhan Cipta Gelar. Sejak dulu, kawasan kesepuhan adat Banten Kidul ini melarang warganya menjual nasi ataupun padi. Nasi ataupun padi mereka anggap hal yang sakral. Warga di kampung ini tak sungkan memberi nasi jika ada wisatawan ataupun tamu yang ingin makan. Datang aja ke tiap rumah, mau yang rumah yang mana aja gitu, minta nasi lapar, pasti dikasih sama orang sini. Kalau ke warung? Iya, nggak apa-apa, kalau ke warung, lapar, minta dipasakin mie ayam, pasti ditawari nasi di sini. Nasinya nggak usah beli, dikasih. Larangan menjual padi ataupun nasi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kesepuhan adat. Jika dilanggar, warga percaya musibah akan melanda desa mereka. Untuk dilarang karena tadi itu, karena diibaratkan bahwa terutama beras ya, nasi, jadi diibaratkan kita. Sama aja sama-sama kita, kalau misalkan dijual, kaya menjual kita. Jadi bukan bahasa ini emang, apa ya, kalau bahasa Indonesia bukan dipigusi, tapi dipusti gitu. Karena di masyarakat adat yang diutamakan kan padi, jadi beras itu nggak boleh dijual gitu. Jadi, jika Anda hendak berwisata atau berkunjung ke kawasan ini, jangan sekali-kali beli nasi ya. Tinggal meminta nasi dengan sopan, Anda bisa pulang dengan kenyang dan tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.